Beginilah kondisi tembok penahan tanah di Dusun Tumbras, Desa Tumbras Anom, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro, Jumat Pagi. Sebagian fondasi telah amblas terbawa longsor tebing sungai barisan yang berada tepat di bawah jalan. Kondisi ini membahayakan pengendara jalan karena jalan cor yang menjadi jalur alternatif dapat sewaktu-waktu ambruk. Perangkat Desa Tumbras Anom, Solikin mengatakan longsor ini terjadi sejak satu minggu yang lalu, saat terjadi hujan deras yang mengakibatkan tanah longsor atau amblas sedalam 1 meter dari badan jalan. Kondisinya kini semakin parah hingga kedalaman 4 meter dengan panjang 25 meter. Sudah hampir satu minggu ini, pada malam itu hujan lebat sekali. Ketepatan lepas jam 7 malam itu tanah dalam kondisinya ambles. Nah, kedalamannya pada saat itu, malam pada waktu dikontrol itu hanya 1 meter dari badan jalan. Kedalamannya. Sekarang sampai hari ini, ini sudah mencapai 4 meter amblesnya. Panjangnya? Panjangnya kisaran 25 meter. Ini jalan jurusan mana? Untuk alur jalan, ini lintas Pohwates Jumbang. Ini arah Jumbang. Arah Jumbang. Jadi jalan-jalan penting sekali ini, protokol sekali ini. Pak, ini sudah dilaporkan? Sudah. Kemarin dari PU juga sudah datang. Terus ditindaklanjuti sama Bapak Kepala Desa Tumbras Anom. Ya, kebetulan ini kayaknya sudah ada pemeriksaan 2 kali evaluasi dari PU yang pada saat itu memang sangat diproteskan mungkin. Karena kondisi pentingnya jalan ini, alur dari Bojonegor ke Jumbang itu alternatif satu-satunya adalah ini. Ya, ini paling jekat dan paling penting ini, alur penting sekali ini. Jadi lintas Bojonegoro-Jumbang lewatnya sini. Atas kondisi ini, warga berharap agar pemerintah setempat dapat segera melakukan penanganan darurat. Sebab jalan ini merupakan jalan poros kecamatan dan menjadi jalan alternatif penghubung antara Kabupaten Bojonegoro dan Jumbang. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Terima kasih telah menonton!